Ya sebentar itu mantan Ketua DPRD Komisi D DKI Jakarta Muhammad Sanusi kembali di periksa KPK. Kuasa hukum Sanusi Krisna Murti menyangkal uang yang diterima Sanusi bukan untuk penurunan nilai kontribusi melainkan bantuan dari Arisman terkait pencalonan kliennya dalam Pilkada Jakarta. KPK kembali memeriksa Muhammad Sanusi terasa sangka kasus korupsi raperda reklamasi Teluk Jakarta. Sanusi yang tiba di KPK pukul 9 lewat 40 menit tampak didampingi kuasa hukumnya Krisna Murti. Krisna sempat memberikan informasi terkait pertemuan kliennya dengan para anggota DPRD di rumah bos PT Agung Sedayu Group dan Krisna mengungkap pertemuan ini hanya pertemuan biasa tanpa pembahasan raperda. Dan tidak hanya Sanusi asisten pribadi PT Agung Podomorolen Trinanda Prihantoro yang telah ditahan KPK juga kembali diperiksa hari ini. Trinanda diperiksa atas dugaan menjadi perantara suap kepada anggota DPRD DKI terkait pembahasan raperda Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Trinanda ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersamaan dengan penetapan tersangka mantan ketua Komisi DPRD DKI Muhammad Sanusi dan Presdir Agung Podomorolen Arisman Wijaya. Terima kasih. 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 Lalu apa perkembangan terbaru penyelidikan kasus dugaan suap pembahasan raperda Reklamasi Teluk Jakarta? Langsung kita simak laporan selengkapnya dari Wahyu Seto Aji yang saat ini berada di gedung KPK. Ya Seto, apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan suap reklamasi? Ya baik Tommy, mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma memang pada hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dengan dugaan suap pembahasan dua raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta setelah pada pekan lalu panggilan terhadap dirinya ditunda. Richard sendiri datang pada pukul 9 pagi tadi dan hingga saat ini memang pemeriksaan masih berlangsung di dalam gedung KPK. Namun sudah ada tanda-tanda Richard akan keluar dan kami awak media sudah, beberapa awak media sudah berjaga di depan pintu, di depan gedung KPK. Dengan demikian berarti sudah lebih kurang hampir 8 jam Richard menjalani pemeriksaan oleh penyidik di dalam gedung KPK. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyu Indriyati penyidik memeriksa Richard terkait dengan perannya sebagai mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group dan juga keterkaitannya dengan izin reklamasi yang diperoleh untuk perusahaan-perusahaannya dalam hal melakukan reklamasi pantai di utara Jakarta. Dan memang nama Richard sendiri mencuat setelah dicekal oleh KPK tepatnya pada 6 April lalu. Karena memang anak perusahaan milik Agung Sedayu Group yakni PT Kapuk Naga Indah adalah salah satu dari sembilan pengembang yang mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta. Tepatnya melakukan reklamasi untuk lima pulau. A, Pulau A, B, C, dan juga Pulau E. Dan memang keterangan Richard dibutuhkan untuk penyidik dalam hal pengembangan dan juga pendalaman dalam kasus ini yang telah menyeret nama Presiden Direktur PT Agung Podomo Relen Arisman Wijaya dan juga Muhammad Sanusi Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta. Bisa kita saksikan awak media sudah berjada di depan gedung KPK sembari menunggu Richard Halim Kusuma keluar. Untuk sementara demikian, Tommy. Wahyu Seto Haji langsung dari gedung KPK selamat bertugas kembali.